Halo, selamat datang di Olympus Bersemi, obrolan lingkungan kampus bersama Akademisi. Perkenalkan, saya Sofira Pertiwi bersama saya Dr. Nurati Devia Fandi. Kali ini kita akan membahas tentang culture shock. Nah, sebetulnya yang teman-teman tahu itu culture shock seperti apa sih? Kali ini kita akan bahas ya, Bu. Nah, menurut Bu Ratih nih atau Miss Ratih, culture shock itu apa sih sebetulnya? Oke, sebelumnya, sebelum kita ngebahas definisi culture shock, saya mau nanya dulu nih sama teman-teman. Di sini ada nggak yang bukan orang Bandung? Ada nggak yang baru nginjak Bandung atau kaget dengan situasi Bandung yang aduh hai banget ya, katanya bikin betah. Tapi ternyata, Bu, tadi kan Bu Fira bilang ada culture shock ya, di mana kalau kita lihat secara definisi, culture shock itu namanya juga culture shock ya, kaget ya. Kita shock dengan apa, situasi yang baru, lingkungan yang baru misalnya ya, ketika kita baru masuk kampus nih, mabah-mabah, halo, kaget nggak masuk UNPAS? Banyak surprise ya di UNPAS. Jadi, ketika baru masuk ke lingkungan baru, ke kampus baru, atau instansi baru nih buat teman-teman yang baru, apa, keterima kerja. Nah, ketika kita masuk ke lingkungan baru, itu banyak hal-hal yang boleh jadi baru kita hadapi, baru kita lihat, dan itu bikin kita kaget. Nah, pada saat pertama-pertama itu menjadi sebuah tantangan, karena itu sebuah hal yang baru, jadi kayak berpetualang ya, Bu. Kayak misalnya, baru datang ke Bandung, dinginnya Bandung, aduh betah nih, apalagi kalau yang dari daerah-daerah yang hawanya 30 ke atas gitu ya. Bukan usia ya, tapi hawa 30 ke atas, cuaca ya, Bu. Cuaca ya, ya. Cuaca 30 derajah Celsius ke atas, datang ke Bandung, waduh ademnya. Padahal kata orang Bandung, aduh Bandung is very hot today gitu ya. Ya, haredang. Kalau kata orang Sunda, maharedang. Tapi kalau kata orang-orang yang dari daerah yang panas begitu datang ke Bandung, rasanya nyaman, adem. Terus ketambahan, orang Bandung tuh nggak pernah nyalain klakson ya, Bu, ya? Katanya seperti itu, Bu. Tapi kalau kata kita orang Bandung gimana? Iya, Bu. Saya tuh langka gitu, Bu. Mencet klakson tuh kayak ketakutan gitu ya. Takut ya, takut ya. Takut ya, sebuahnya nyemprot gitu ya. Ngok langsung pada asal yang airusumat ikamari atau inditna gitu ya. Nah, terus kita balik lagi sekarang. Ketika datang ke Bandung, suasananya menyenangkan, makanannya baru-baru, enak-enak. Cowoknya ganteng-ganteng nggak, Bu, orang Bandung? Oh, dapet orang Bandung nggak, Bu, ya? Oh, kebetulan saya mas-mas Jowo. Oh, Jowo. Nah, datang ke Bandung, ceweknya cantik-cantik, cowoknya ganteng-ganteng, makanannya enak-enak, hawanya enak. Pokoknya enak lah buat healing-healingan. Ya, berarti kalau kita lihat di culture shock, itu ada di tahapan, apa tuh namanya? Honeymoon. Oh, do honeymoon. Honeymoon stage ya, Bu? Bulan madu, Ibu. Ya, bulan madu itu semuanya manis. Nah, kita tahu kan honeymoon manis-manis ya, Bu? Nah, sebetulnya honeymoon stage dalam culture shock itu seperti apa sih, Bu? Nah, honeymoon stage itu ketika kita melihat segala perbedaan, semua perbedaan itu sesuatu yang menyenangkan. Makanan baru enak, cuaca baru enak, cowok-cowok baru, oh, cowok baru. Dibikin nyaman dulu ya, Bu? Semuanya terasa nyaman, karena semuanya itu rasanya seperti sedang berpetualang. Gimana sih kalau kita sedang berpetualang kan menyenangkan, seru, happy, pokoknya semuanya itu manis gitu. Tapi, seiring berjalannya waktu, tahapan honeymoon itu ternyata nggak selamanya, Bu. Ya, seperti yang sudah terjadi ya, Bu, ya? Yang namanya honeymoon itu kan, ya namanya juga moon ya, bentar ya. Bulan, dalam waktu yang singkat ya. Dalam waktu yang singkat. Seiring berjalannya waktu, honeymoon phase itu loncat ke yang namanya frustration. Di mana perbedaan-perbedaan itu menjadi sesuatu yang menyebalkan, ngangenin, homesick. Jadi, mungkin yang pada baru, tadi kita ambil contohnya kota Bandung ya, di mana makanannya enak, cuacanya adem, orang-orangnya ramah-ramah, dan lain-lain. Tapi, seiring berjalannya waktu, cuaca yang dingin ini misalnya, kalian jadi flu gitu ya, nggak enak badan, atau nggak nyaman, atau malah kangen dengan panasnya Jakarta misalnya. Kalau orang Jakarta ya? Yang ke orang Jakarta, yang ke orang Surabaya, kangen dengan panasnya Surabaya, dari Kalimantan, dari Balikpapan, segala macam. Pasti, aduh ada rasa homesick yang pada akhirnya membuat frustasi. makanan, yang tadinya, baru nih makan cilok, baru nih makan cilok, cilok, whatever. Pokoknya yang depannya cician, lama-lama, aduh buset nih makanan nggak sehat. Gue sakit. Bukan jadi, apa lambungnya, kena lah, dan lain sebagainya. Homesick ya. Jadi, tahapan setelah honeymoon itu, selanjutnya adalah frustration. Dia merasa tidak nyaman dengan perbedaan itu. Mungkin tahap yang selanjutnya, tadi kan ada honeymoon stage, ada frustration stage. Kemudian nih, kira-kira mungkin akan ada dua tahap yang selanjutnya setelah kita mengalami dua tahap tadi nih, Bu. Nah, tahap selanjutnya itu kan ada yang namanya adjustment stage ya. Nah, adjustment stage itu, apakah si orang-orang yang mengalami dua tahap sebelumnya ini, dia sudah mengalami penyesuaian kah? Nah, atau seperti apa nih, Bu? Ya, jadi gini ya, Bu. Ketika kita bicara adjustment stage itu, tahapan di mana mereka mulai, ya sudah lah, menerima perbedaan. Menerima bahwa memang tidak ada yang sama sih, Bu. Jangankan ketika kita pindah ke tempat baru ya, kita aja sama teman-teman sekeliling kita, di circle kita saja, manusia itu nggak ada yang sama. Namun mungkin kalau di circle kita, kita disatukan dengan kesamaan-kesamaan interest kita, pekerjaan kita, mungkin kita dari daerah mana, kemudian referensi kita yang mirip-mirip. Tapi mungkin kalau ke tempat lain, ya itu dia. Semuanya berbeda. Nah, tahap adjustment ini di mana mereka mulai melakukan penyesuaian diri. Menyesuaikan, oh kalau begini, berarti saya harus bisa begini. Kalau begitu, berarti saya harus bisa mengambil stage lainnya. Atau ada apa namanya, plan A, plan B gitu. Sampai di tahapan terakhirnya itu adalah tahapan adaptation. Di mana ini merupakan kunci. Atau tahap adaptation ini adalah mastery phase. Di mana mereka sudah bukan hanya menerima, tapi ya sudah beradaptasi. Sudah betul-betul ada di sana. Sudah nyemplung lah istilahnya. Di si kultur baru itu. Dan saya yakin teman-teman nih, yang mengalami culture shock sekarang, saya yakin pasti teman-teman bisa beradaptasi semangat. Nah, gini bu, culture shock itu tidak harus, teman-tidak harus terjadi ya. Tidak hanya terjadi aja di lingkungan kampus, betul ya bu? Betul. Jadi culture shock itu adalah posisi di mana ketika seseorang mengalami kebingungan dengan lingkungan barunya. Mungkin yang pertama bisa dengan kampus tadi misalkan, mungkin yang kedua juga bisa di lingkungan kerja yang baru. Ataupun bisa juga ketika seseorang menikah dengan yang berbeda budaya. Itu kan bisa juga menimbulkan culture shock. Betul, jangankan di lingkungan baru kampus ya, yang lingkungan kerja aja. Yang orang bilang, ya kan kerja kita udah sama-sama di lingkungan tersebut. Kenapa sih kita mesti mengalami culture shock? Ya tetap, karena setiap perusahaan atau setiap instansi atau kantor, mereka itu punya kebiasaan-kebiasaan. Ada yang namanya, mungkin teman-teman pernah dengar istilah corporate culture. Nah, ini expert nih, corporate culture. Gimana budaya di perusahaan tersebut berjalan? Mungkin boleh jadi etos kerjanya juga terbangun karena si corporate culture-nya ya, Bu? Iya, betul. Nah, tuh kan. Jadi begini, artinya gini ya, Bu. Namanya corporate culture ataupun culture shock ketika mahasiswa berada di kampus yang baru, itu semua terbentuk yang faktor utamanya menurut saya adalah komunikasi internal yang terjadi di dalam situ. Betul kan, Bu? Iya. Jadi gini, kita seperti di Unpas, di Bu Unpas itu kan nyunda ya, Bu. Dosen-dosennya pun ya senyunda itu gitu ya. Jadi otomatis mahasiswa yang masuk ke sini pun, ya mereka ikutin apa komunikasi internal yang ada di dalam sini. Betul. Nah, Unpas ini kan punya visi-misi yang tentu saja berbeda ya. Sudah, Sunda, Islam, ya. Nah, jadi artinya di sini mahasiswa-mahasiswa juga memang harus get into gitu dengan kultur yang ada di sini. Gimana kultur Sunda itu nih, teman-teman? Aku mau sharing ya. Ada yang namanya nyantri, ada yang namanya nyunda, ada yang namanya nyakola. Nah, nyantri itu kita tampilkan dengan seperti apa? Mulai dari komunikasi non-verbal kita. Misalnya cara kita berpakaian ya, Bu, ya. Kemudian cara kita menyapa, kemudian ramah-ramahnya kita seperti apa. Kemudian nyunda. Nah, nyunda itu jangan sempit, teman-teman, bahwa kalau orang Sunda, apa, istilah nyunda itu hanya berbahasa Sunda. Enggak juga ya, Bu, ya. Sopansantun, Sopansantun, Sommeah, apa itu Sommeah, Bu Fira? Sommeah, Hade Kasemah. Tuh, Sommeah, Hade Kasemah itu gimana, Bu Fira? Coba, coba, Bu. Sommeah, Hade Kasemah. Sommeah itu apa juga, Bu? Gimana tuh, ramah ya, Bu? Ramah, jadi gitu. Ketika look seseorang, mungkin bisa dikatakan fisik biasa aja ya. Tapi ketika dia punya personaliti yang bagus, dia bisa dikatakan, oh, Sommeah itu ternyata bisa bikin Hade kemana-mana, Bu. Aduh, gitu. Hade, Hade tuh keren artinya. Kalau Hade Kasemah itu berarti Hade ke semuanya. Ya, betul. Artinya, ya, teman-teman juga mesti jadi pribadi yang demikian ya. Sommeah, Hade Kasemah, keren ke semuanya, ke semua aspek ya, Bu. Terus, tadi kita lagi ngomongin corporate culture. Karena, dan, 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 apa, culture shock ya, Bu ya. Nah, di sini ada beberapa hal ya yang bisa mempengaruhi orang jadi mengalami culture shock nih, teman-teman. Kira-kira kalau kita bagi tuh ya, memang ada beberapa hal. Kayak misalnya perbedaan budaya sudah jelas, perbedaan makanan, perbedaan cuaca, ya betul, bahasa. Kemudian perbedaan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sana. Jadi kayak misalnya kebiasaan hal sederhana aja. Kita biasa untuk buka sepatu nih, masuk ke rumah orang. Tapi mungkin boleh jadi ketika kita tinggal di negara lain, mereka itu biasa pakai sepatu misalnya, kecuali masuk kamar. Jadi kayak misalnya masuk ke rumah itu, ya sepatu itu nggak dibuka gitu. Terus udah gitu kebiasaan-kebiasaan seperti, apa, setelah makan itu ngeberesin masing-masing, nyuci sendiri-sendiri. Tidak semua budaya kebiasaan seperti itu gitu. Dan kemudian apalagi tadi Bu Vira yang penyebab culture shock, apa perbedaan dari yang membuat orang mengalami culture shock. Itu mungkin kebiasaan dia sebelumnya. Nah, kita kembali lagi Bu, kepada adaptasi nih. Sebetulnya faktor utama, kunci utama orang mengalami culture shock itu bagaimana cara dia tidak bisa beradaptasi sebelumnya. Jadi yang paling sulit adalah beradaptasi dengan lingkungan baru. Nah, itu dia. Nah, gimana ya sebetulnya cara kita supaya kita mudah beradaptasi dengan lingkungan kita yang baru nih Bu? Nah, gimana tuh? One thing for sure ya, ketika teman-teman masuk ke lingkungan baru, kita memang harus, apa coba namanya, kalau istilah bahasa Indonesia itu ada yang bilang, tak kenal, maka kenalan. Iya, harus kenalan dong. Ya, harus kenalan dulu. Jadi, ketika kita masuk ke lingkungan baru, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengenali tempat kita. Di mana itu, budayanya seperti apa, kemudian orang-orangnya seperti apa, gitu loh. Sama halnya ketika kita mau bicara di depan publik juga ya Bu, ya mungkin kurang lebih seperti itu. Kita memang harus mempelajari siapa lawan bicara kita. Nah, dalam komunikasi juga ketika kita menjadi enkoder atau pemberi pesan, memang kita harus mempelajari dulu siapa yang kita ingat bicara. Nah, usianya berapa, kemudian gendernya apa, lalu tingkat pendidikannya sampai mana. Nah, hal ini juga berlaku dalam adaptasi budaya. Yang pertama, ya itu kita memang harus mengenali dulu, kita ini mau masuk ke lingkungan yang seperti apa. Kalau misalnya kita masuk ke lingkungan baru, di lingkungan kerja misalnya, gak ada salahnya kita pelajari itu lingkungan kerja kita itu seperti apa. Kebiasaan orang-orangnya seperti apa, habitnya ya. Kemudian kalau misalnya kita mau pindah nih ke satu daerah, kita pelajari dulu cuacanya di sana seperti apa, culture-nya seperti apa, orang-orangnya seperti apa. Mungkin kalau yang senang makan, makanannya kayak gimana, ya gak sibuk. Nah, mungkin kemudian yang selanjutnya selain kita mempelajari di sana itu, di tempat yang mau kita tuju itu gambarannya seperti apa, tidak ada salahnya kita membawa barang-barang yang membuat kita nyaman. Misalnya teman-teman ada yang hijrah ke Amerika nih ya, aduh biar nyaman, bawa cowet, enggak, enggak, bukan gitu. Nyambel di Amerika, biar enggak homesick gitu, jadi bisa nyambel. Ada teman-teman saya yang tidak bisa lepas dari yang namanya sangu ya ibu ya, kita kan pasukan sanguan ibu, iya. Pasukan sanguan itu kemana-mana, ke negara manapun, dia selalu bawa rice cooker, bukan teman saya sih sebenarnya saya gitu. Kok jadi nyaman ke temannya ibu? Playing victim saya. Nanti kita bahas ya playing victim suapaan tuh dalam ilmu kamu nikah. Panjang ya ibu? Oh panjang, panjang masih jauh. Oke, jadi gini, setelah adaptasi tadi, otomatis orang ini tuh akan menyesuaikan. Betul, betul. Setelah menyesuaikan, dia akan merasa nyaman. Nah, bicara nyaman, kira-kira ketika menghadapi culture shock, gimana nih? Tadi kan sudah adaptasi, sudah penyesuaian, sudah bisa menerima. Lalu gimana, bukan rasanya, gimana nih? Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa nyaman dengan lingkungan baru kita. Ya, kuncinya itu bu, adaptasi. Nah, kalau nggak bisa adaptasi nih gimana nih? Kalau nggak bisa adaptasi, pasti yang pertama kena itu mental. Ya, biasanya. Nah, poin penting lagi bu, harus jaga kesehatan mental kita. Mental itu. Ya, saya. Kayak gini bu, kerap kali banyak nih mahasiswa-mahasiswa baru yang kaget dengan budaya di kampus. Mereka heran kok di kampus aku nggak masuk, nggak dicariin sama dosennya. Kan judulnya juga mahasiswa ya. Bukan siswa ya. Bukan siswa, udah maha. Maha itu udah tinggi, tinggi. Terus udah gitu kok saya, tugasnya kurang. Kok ibu nggak ngingetin saya, tugas belum ngumpulin. Ya, enggak lah. Itu kesadaran mahasiswa masing-masing. Dan juga mungkin banyak juga mahasiswa yang kaget dengan tugas yang bertubi-tubi. Karena, ya gimana enggak, darling. Kita kan applied science. Ya, banyak ini lab loh. Makanya gini bu, saya suka sampaikan ke anak-anak yang memang Mereka mau berubah dari fase SMA ke kuliah itu, coba untuk mandiri. Karena ketika kita sudah kuliah itu, kita individual. Tidak bisa ketergantungan orang lain. Karena apa? Kalau dulu waktu sekolah itu kan, satu kelas orangnya itu-itu aja ya. Tapi ketika udah kuliah, yang berbeda itu, tiap mata kuliah orangnya pasti akan berbeda. Nah, itu juga bisa menimbulkan shock ya. Bisa menimbulkan shock. Karena kita temukan orang yang beda lagi, beda lagi, beda lagi. Nah, adaptasi ini kalau kata orang Sundama, orang teh, kudu, pinter, ngigelan, guys. Ngigelan. Ngigel bukan lagi ya, Bu. Jadi, mesti bisa mensiasatinya. Kalau berhadapan dengan yang begini, berarti kita mesti seperti apa. Kalau kita berhadapan dengan yang kebiasaannya benar-benar berbeda, atau enggak sudut pandangnya berbeda, kita harus seperti apa supaya tidak terjadi bukan hanya shock, tapi konflik, guys. Jadi, konflik itu bisa terjadi gara-gara culture shock. Di mana mungkin ada beberapa hal yang pernah terjadi ya, di zaman-zaman dulu, bertatapan mata itu bisa jadi konflik. Kemudian, tidak apa namanya, kesenggul dikit, itu bisa jadi konflik. Terus, salah pengertian, salah paham ya. Kalau orang yang tidak terbiasa dengan logat bicara yang tinggi, akan kaget dengan budaya logat bicara yang tinggi. Kemudian, orang yang mungkin enakkan, seperti orang Sunda, ya Bu, ya. Ya, apa enakkan. Tendang naun, tendang naun, padahal nama-nama pun. Ya, kukulutus. Kukulutus. What is kukulutus, guys? Sunda, ya? Apa keuntungan itu sebenarnya di hatinya itu enggak terima, dan lain sebagainya. Ya, kayaknya, intinya harus bisa beradaptasi. Adaptasi. Ya, itu tadi adaptasi. Adaptasi yang pertama, kemudian tadi, menimbulkan rasa nyaman. Nah, ketika nyaman, tapi kita jangan lupa juga, Bu. Kita harus tetap membawa budaya kita yang sebelumnya. Sehingga kita berada di lingkungan baru. Jangan pernah lupakan. Makanya tadi, Bu Ratih bilang, mau ke Amerika nih, supaya tidak homesick, caranya kita biasa nyambel, ya bikin nyambel. Bawalah ulekannya sana ke Amerika. Soalnya kalau mau nyambel di sana, enggak akan ketemu. Coet, garis, coet. Garis ini cengeknya udah ketemu, tapi cengeknya enggak. Cengek dan mutu. Bawa satu lagi. Nah, terus ada juga tips-tips katanya menghadapi culture shock itu memberikan waktu katanya. Memberikan waktu itu maksudnya apa ya, Bu? Memberikan waktu. Jadi, memberikan waktu itu seperti kita melakukan apa ya, merenung gitu ya. Pada diri sendiri dulu ya, Bu? Iya, kita kayak ngasih waktu buat diri kita sendiri, buat mengevaluasi keseharian kita. Apa sih yang bikin kita tadi itu tidak nyaman itu? Lalu, bagaimana sih kalau tidak nyaman seperti itu, apa sih yang harus kita lakukan? Kayak misalnya tadi, kita tidak biasa dengan logat bicara yang tinggi, atau kita tidak biasa dengan makanan yang pedas-pedas misalnya. Apa sih yang bikin kita tidak nyaman di hari tersebut? Nah, di sana kita melakukan evaluasi, lalu kita juga bisa mencari solusi untuk menjawab tantangan-tantangan yang kita hadapi pada evaluasi tersebut. Ada satu lagi nih, Bu, terakhir. Berkomunikasi seluas-luasnya. Jadi, ketika kita merasa tidak nyaman, buka komunikasi dengan teman, dengan keluarga, dengan sahabat, dengan pacar. Jadi, sampaikan apa yang kita rasakan. Betul. Gunanya untuk menjaga kesehatan mental tadi. Betul. Jadi, kalau misalnya kalian sudah homesick nih, sudah frustration nih, sudah di tahap, aduh, ingin pulang, ingin pulang, ingin pulang, tapi tidak boleh pulang, telponlah orang tuamu. Ya, telponlah kakakmu. Atau saudara-saudara yang dekat, atau teman-teman, sobat-sobat yang ada di kampung halaman. Dan, ya tadi Ibu Fira bilang, pacarnya misalnya, yang punya ya, yang punya. Teleponlah pacarnya. Aduh, aku pengen apa ya, lagi pengen makan ini. Ya, nanti kan sama pacarnya. Iya, nanti ya, kalau kamu pulang, kita jajan A, B, C. Ini, oh, sebelah belapadannya gitu sih. Jurah kan, sebelah ini. Oke. Sudah cukup Ibu? Kebahasan kita hari ini? Iyuk, tapi tadi, kita bakalnya membahas playing victim. Playing victim? Bilar Intar? Nungguin ya. Kita buka bahasan playing victim di sesi selanjutnya Siap Oke teman-teman segitu aja bahasan dari kita berdua Sampai ketemu lagi di Olympus Bersami Bye-bye